Intro Selamat siang Pranjitisen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Menarik juga ternyata saat menggema people power hari ini Karena rakyat sudah tahu bagaimana beburuknya resim ini Katanya begitu ya Tapi kita lihat saja apakah people power ini Akan terjadi begitu kan Dulu di 2019 muncul juga people power begitu ya Yang mengatakan bahwa resim Jokowi hari ini begitu kan Semakin buruk begitu Mulai dari korupsi yang semakin banyak begitu Dari kementerian begitu kan Korupsi-korupsi yang lainnya semakin banyak begitu ya Ya bisa saja ada people power seperti itu begitu Kita lihat saja dengan konstitusi kita begitu ya People power itu kan memunculkan stigma dalam masyarakat Bahwa seolah-olah presiden itu adalah hal yang buruk begitu kan Ya kita tahu bahwa dalam hal ini bisa terjadi people power Karena memang ada nepotisme korupsi besar-besaran begitu ya Bisa saja itu terjadi begitu ya Tetapi kita lihat saja perkembangannya 2019 muncul people power tapi belakangan hilang begitu Sekarang ya di detik-detik apa namanya Pemilihan presiden juga muncul people power begitu Ini sebagai tantangan bagi rakyat bahwa people power itu benar-benar terjadi begitu kan Ya saya rasa bahwa tokohnya siapa begitu ya Ya kalau tokohnya hanya satu orang yang kemudian tidak punya dampak ke masyarakat Saya kira gagal people power itu begitu Jadi saya kira ya masyarakat harus bersatu disitu Barulah people power begitu ya Bahkan ini dari Faisal Assegaf ya Jika Anies dijegal maka people power tak bisa dihindari Bisa saja itu terjadi begitu kan ya Ada diskriminalisasi dan sebagainya begitu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya Komentar-komentar netizen seperti ini Ini ya banyak sekali pro dan kontra begitu ya Sudahlah segera saja kalau berani Ini ada yang luar biasa tantangannya begitu ya Bahkan ya berapa banyak orangnya ini Jadi jadikan people power yang mustajab ya Hargai tiap power power of people ya Dengan hitungan momen terpilih yang jitu Ahok ya saja tidak beberapa kali ya People power ya baru diadili Sekarang sudah berbeda Tidak lagi cukup berangkat pagi pulang sore Perlu 24 kali setiap hari kumpul di jalanan ya Kalau dijegal jelas kelihatan ya Kalau memang tidak banyak ya Pilih Anies masa dibilang tidak yang dijegal Anies Golkar saja tidak merasa dijegal oleh koalisinya Kalau tidak siap kalah mending kayak usaha Jabres Yang banyak sekali memang begini Kan berbeda dalam koalisi itu begitu ya Dalam artian bahwa di koalisi ya IPKIB itu kan berbeda begitu kan Dalam artian bahwa kalau dia berseberangan kan Tidak ada kesepakatan bahwa yang diusung siapa begitu kan Ini kan jelas koalisi perubahan disitu begitu kan ya Mulai dari Partai Demokrat Mulai dari PKS yang kemudian diibing-ibingi uang banyak begitu kan Bisa saja itu terjadi begitu kan Ini kan sudah diungkap sendiri oleh mereka begitu Jadi ini nyata bahwa penjegalan Anies Basudan luar biasa begitu kan Kalau ada yang kemudian mengatakan bahwa Anies Basudan dianggap kalah begitu ya Lalu kemudian memframing bahwa Anies Basudan dijegal Itu salah keliru mereka begitu ya Narasi-narasi yang mereka ungkapkan itu adalah narasi-narasi bagaimana ya Membangun opini kepada masyarakat ya Melalui atau melawan mereka begitu dengan penjegalan-penjegalan itu begitu ya Ini halah bang ya bacanya gue semangat tapi ketika tahu apa yang akan terjadi langsung gue lemas ya Mustahil nih ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya Tetapi kita lihat saja bagaimana perkembangan-perkembangan politik hari ini begitu kan Saya rasa people power itu menurut saya pribadi tidak akan pernah terjadi begitu ya Selama masyarakat ya masih tidak kompak disitu begitu Kalau hanya segelintir orang yang kemudian ada people power disitu saya kira saya tidak bisa begitu kan Ini ayolah buktikan lagian gimana jegalnya tanya saja tiga partai pendukung Solid kagak dukung si Abbas Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen Para cebong sudah nimbrung disini begitu kan Berikan komentar stigma seperti itu begitu Apa yang terjadi selama ini begitu ya Yang terjadi adalah bahwa hal-hal seperti ini saya rasa Ya pasti ada sesuatu yang dimainkan begitu ya Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya ya Faisal Asegaf ya Jika Anis dijegal maka people power tak bisa dihindari Bisa saja itu terjadi begitu ya Mungkin ada diskriminasasi dan sebagainya begitu ya Kritikus ya Faisal Asegaf menyebutkan Ia terlalu memfokuskan kepada wacana perubahan sistem pemilu Apakah sistemnya akan terbuka atau tertutup Sebab sejak gugatan itu muncul ya Telah ditolak keras oleh 8 parpol Ungkap dikutip oleh fajar.co.id Lebih jauh ia mengatakan ya Apa yang berlangsung selama ini hanya sirimulat politik ya MK, PDP dan Istana tidak mungkin nekat bertindak konyol Semua itu cuma sirimulat politik dan Apa namanya Bonyolan aja ya Tujuannya untuk menjebak dan menghadirkan oposisi Jelasnya kita lihat saja bagaimana nanti perkembangan-perkembangan itu Dengan Anis dijegal yang kemudian ada yang muncul memframing bahwa ada people power dan sebagainya Apakah ini akan benar-benar terjadi? Kan begitu logikanya Bahkan ini disebutkan bahwa Mestinya elemen pro-perubahan fokus menggalang penguatan koalisi parpol Untuk pastikan Anis Basudan sebagai tokoh sentral perubahan tidak dijegal Ya inilah yang kemudian ya dikaitkan dengan people power begitu Yang sekarang ini muncul begitu ya Kalau memang dijegal bisa saja ada people power Karena Anis mungkin ya didiskriminasasi dan sebagainya begitu Bisa saja itu terjadi begitu kan Apakah benar-benar ada penjegalan? Ya karenanya ia menyarankan elemen pro-perubahan fokus saja Memastikan Anis Basudan tidak dijegal di pemilihan presiden Bahkan yang diisukan itu muncul people power ya karena disini begitu kan Ya karena masyarakat sudah muat dengan kondisi hari ini begitu kan Di sana sini Anis Basudan ditolak Di sana sini Anis Basudan disalahkan dan sebagainya begitu kan Karenanya ia menyarankan elemen pro-perubahan fokus saja Memastikan Anis Basudan tidak dijegal di pemilihan presiden Bahkan jejaring oposisi harus lebih jeli dan cerdas Untuk menghindari berbagai isu yang produksi oleh agen status quo Yang bertujuannya menggembra-abrik soliditas oposisi ya Menurutnya tidak ada cara lain yang efektif untuk meneruskan bergerak secara konstruktif ya Selain memperkuat parpol perubahan dan lebih agresif menggelang konsolidasi people power Sebagai ikhtiar mencegah penjegalan dan kecurangan Anis Basudan Ya dalam artian bahwa people power itu yang dikatakan oleh Apa namanya Yang dikatakan oleh Faisal Asegaf ini menunjukkan ya Keberlangsungan dalam artian bahwa menjaga-jaga ya Kalau Anis Basudan dijegal di situ begitu kan Bisa saja jalan satu-satunya itu adalah konsolidasi people power sebagai ikhtiar ya Menjaga penjegalan dan kecurangan Saya rasa melihat dari perkembangan hari ini begitu kan Kalau people power langsung begitu kan Memakzulkan seorang rezim begitu di situ Saya kira tidak bisa begitu ya Karena apa? Karena masyarakat hari ini sudah di pecah-pecah begitu kan Ada yang mendukung si A, ada yang mendukung si B dan sebagainya Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi itu ya seperti ini begitu kan Tidak mungkin akan pernah terjadi people power Kalau masyarakat Bransi belum bersatu begitu Kecuali memang ada penjegalan-penjegalan kepada Anis Basudan Rakyat bersatu di situ begitu bisa saja itu terjadi begitu ya Bahkan bila kedulatan politik rakyat terus diobrak abri Untuk menjegal Anis dan partai koalisi Maka pilihan ya people power tidak bisa dihindari Intervensi kekuasaan harus dilawan melalui solidaritas rakyat secara tegas ya Jelasnya Rapatkan barisan lawan seluruh modus-modus jahat Dari praktek kekuasaan yang semena-mena Semakin solid dan agresif Oposisi menyorakan perubahan Semakin terbuka pulang ya Peluang bagi rakyat untuk mengakhiri ketidakadilan tandasnya Dikutip dari konten jatim ya Ini semakin menarik begitu Kalau kita melihat dari perkembangan politik hari ini Bisa saja begitu Apa yang dituduhkan selama ini kepada Anis Basudan Bisa saja Tidak Benar Bisa saja Benar begitu kan Kita lihat saja Ada pengakuan dari partai demokrat PK Muldoko disitu Ada pengakuan dari PKS Begitu kan Ada pejabat-pejabat yang datang Ya Untuk tidak Apa namanya Menawarkan Jangan mendukung Anis Basudan Atau mengusung Anis Basudan Ada disitu Begitu Nah ini kan sudah nyata Bahwa ada penjegelan-penjegelan luar biasa disitu Begitu ya Kita lihat saja nanti Perkembangannya dari waktu ke waktu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton-tonton channel Hodari Podcast Seharian ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam peran netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini